Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Halo guys Sampai lagi bersama saya di Marola Channel Sebelum kita mulai Saya ucapkan untuk terima kasih banyak Bagi yang telah mengklik video ini Semoga saya selalu panjang umur Dan diberikan sekian banyak Sampai tujuh turunan Amin Ya Rabbal Alamin Oh my god Guys Sejak berdebat Capres Pertama kali di gelar Beberapa hari yang lalu Sampai saat ini Seorang Capres Prabowo Nomor urut 2 Makin jadi sorotan Dan selalu menjadi perbincangan Bagi warganet Di berbagai media sosial Yang mana ketika Prabowo Menjawab pertanyaan Dari Anies Baswedan Capres nomor urut 1 Yang terlihat tidak rasional Dan bahkan menjadi parodi Dan olok-olokan Warganet Plus 62 Di media sosial Wow ini pasti lucu sekali ya Nah daripada berasal Seperti apa aksinya Langsung saja tersaksikan Let's go Nah mulai deh Mulai deh Mulai deh Kita ini bukan anak kecil Mas Anies Anda juga paham ya Sudahlah ya Sekarang begini Ini merupakan parodinya ya Rakyat yang putuskan Rakyat yang menilai Kalau rakyat Tidak suka Prabowo dan Gibran Gak usah pilih kami Ya gak usah pilih dia Katanya Jadi Yang dipilih ya Saya tidak takut Tidak punya jabatan Ya kalau saya suka Yang dipilih katanya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Maaf ya Minta maaf ya Kepada seluruh rakyat Indonesia Lalu melihat Yang gemoy nyai Kemarin Oh yang gemoy nyai Itu karena dia lupa minum susu Sebelum rangkat Capres Paling sial Se-Indonesia Menurut gue Jadi yang gemoy Waktu dapet wakil bagus Pinter Eh Lawannya elektabilitasnya tinggi Bakingannya kuat Sekarang Elektabilitasnya tinggi Wakilnya lu lihat Beban Ada aja ulah ya Wakilnya Ini Pak Prabowo tuh Versus everybody Dari dalam Wanti-wanti Dari luar Juga Jaga-jaga Makanya Dia memang Hibur diri dengan joget Karena Beliau udah Pusing Dari luar Dari dalam Semua Kena serangan Kalau memang Bapak Memang Tulus untuk negeri ini Semoga terpilih Amin Waktu DMK melanggar Kampanye melanggar Waktu debat capres Ditegur Sorry ye Sorry ye Mas Anies Mas Anies Ini bener-bener gokil ya Saya Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan Mas Anies Mengeluh tentang demokrasi Ini dan itu dan ini Mas Anies Dipilih Jadi gubernur DKI Menghadapi Pemerintah Yang berkuasa Saya yang mengusung Bapak Oh iya guys Saya disini jadi heran nih Kok bisa Kalau demokrasi Kita tidak berkenan Tidak mungkin Anda jadi gubernur Iya Kalau Jokowi Diktator Anda tidak mungkin Jadi gubernur Iya Saya Waktu itu Oposisi Mas Anies Anda ke rumah saya Kita oposisi Anda Pak Prabowo Tenang dan menang Tenang dan menang Tenang Tenang dan menang Apaan untuk Birut Kopet Njepret Tenang apaan Ngedabrus Saya tidak takut Tidak punya jabatan Mas Anies Gak pengen jabatan Tapi ngotot Tiga kalinya Pres Mana yang digandeng Si anak yang punya Kekuasaan Jadi niat banget Untuk menang Walau ngangkangin Itu yang pertama Yang kedua Emosinya Pak Gemoy Meledak-meledak Nah ketika Orang bicara Pake emosi meledak Itu tandanya Pengendalian dirinya Minus Ujung-ujungnya Nanti yang ada Berantem Bukan Yelesain masalah Halo Pak Baru disenggol Satu orang Ya ni Pak Anies Kok udah meledak Gimana nanti Anda jadi pemimpin Yang meladeni 270 juta rakyat Meledak gak tuh Emosinya Ini benar-benar gokil Ini benar-benar gokil Mas Anies Mas Anies Saya tidak punya apa-apa Saya sudah siap mati Untuk negara ini Wah ini benar-benar gokil Ada menteri Nyuruh presiden Kayak gitu namanya Selalu mengatakan Biarlah rakyat yang menilai Hei Rakyat menilai Pak Jokowi Itu pintar Bekerja Sedangkan Anda Apa hasilnya Diberi tugas Food estate Gagal Total Nanam singkong Gagal Utang kemenahan 385 triliun Hanya menghasilkan Pesawat Pekas Ini Kalau pemimpin Seperti apa Ini bahaya Kalau menjadi 385 triliun Wow itu Anda tawarkan itu Apa Jumlah yang sangat fantastis itu Rakyat Kenapa gak bangkrut Negeri ini ya Yang bisa bekerja Bukan pemimpin Yang cuma Dompleng nama Dompleng nama Tapi hasilnya Nihil Dah Fix Prabowo Haram dipilih Wow Das Ini gila Gue kemane-mane Ngeliat Baliho Baliho Kenapa gambar Daripada kartun Semua ya Jangan-jangan Mau nutupin Umur Siapa ini maksudnya Yang tua Biar kelihatan muda Yang muda Ditua-tuain Foto aslinya Deng pasang Biar kita bisa Lihat Pes mukenya Udah karatan Apa masih pentil Kan begitu Iya Sebagai mantan loyalisnya Bapak Prabowo Di tahun 2019 Setelah nonton Acara debat kemarin nih Rasanya aku merasa Bersyukur banget Udah bisa Move on gitu Dari Bapak Gemoy Bayangkan Jadi julukan beliau Sekarang ini Bapak Gemoy ya Malu banget Ngeliat Acara debat kemarin Yang ada acara Begini pula sih Bapak Gemoy Mencucu Iya Saat Pak Anis Menjelaskan Mengenai oposisi 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 gak tuh Belum lagi Bapak Bawa Dengan mototnya Bilang Sorry Sorry Ya ampun Pak Tahan emosi Sayang Ya Jangan terlalu emosi Bapak udah usia Yang memilih Memang rakyat Ya Ya Pak Ya setuju Tapi Kan rakyat udah pinter sekarang Ya betul Setuju Memilih yang Cerdas juga Ya Sudah pintar Dan Arya juga sudah tahu ya Terus Kalau Bapak bilang Sorry ya Sorry ya Gitu Kita gak haus kekuasaan Halo Bapak Bowo Yang Pernah Saya Hormati Dan saya cintai Ya sekarang juga masih hormat dan cinta sih Pak Cuma sedikit berkurang aja Kalau emang gak haus kekuasaan Kenapa sampai Empat kali Pak Ya Ikut Ya itu betul Betul itu Berarti kalau bukan karena kekuasaan Karena ingin menyelamatkan perusahaan Yang nanya doang loh Pak Iya Kan Bapak yang pernah ngomong sendiri Gitu Ya kan Oh betul Mantap juga ya Pak ini Bener ya Kalau bukan haus kekuasaan Lalu kenapa Sudah empat kali nyalon Tapi masih gagal Eh jelas tiga kali nyalon ya Tapi masih gagal Nah katanya gak haus kekuasaan Nah disini kan kita bisa menilai Katanya Raya sudah bisa menilai Katanya Biarkan Raya menilai Ya bener Raya sudah pintar sekarang Nah Raya juga sudah tahu Siapakah itu Pak Prabowo Yang katanya tidak haus kekuasaan Tetapi Sudah tiga kali Mencalonkan jadi presiden Namun Itu selalu gagal Dan Bener juga ketambah tadi Kalau bukan haus kekuasaan Lalu Apa tujuannya Itu ya Mau menyelamatkan perusahaannya Nah Atau gimana Nah itu ya Dan kita berharap Pemilu 2024 ini Berjalan yang lancar Dengan adil Seadil-adilnya Tanpa ada kecurangan Dan itu harapan kita semua Dan itu harapan kita semua Bilihlah calon-calon presiden Yang kita harapkan Yang bisa memimpin negeri ini Yang bisa Mengayomi Dan juga Membawa negeri ini Menjadi lebih baik lagi Tidak seperti saat ini Rasanya Terkurang Kurang Melasakan Kenikmatan saat ini Semuanya Semuanya dibungkam Semua media itu dibungkam Jangankan Bertindak Komen aja Di media sosial itu dibungkam Nah Setiapanya negeri ini Rasanya demokrasi Di negeri ini Sudah Sudah Tinggal sedikit lagi ya Nah itulah guys Sekarang kita harus pintar-pintar Memilih Memimpin Itu negeri ini Agar tidak terjermus lagi Ibarat Ibarat kata Agar tidak memilih Kucing dalam karung Nah itulah Istilahnya Oke guys Terima kasih banyak Bagi yang telah menonton Dan jangan lupa Link untuk ceritanya Ada di deskripsi Dan nanti kita terus Video berikutnya Di Marla Channel Thank you Thanks for watching